Intro Hari terbaik buat anda ya Tidak terasa kita sudah sampai di tanggal 22 September 2021 Bentar lagi sampai di ujung bulan September Semoga income anda punya satu kecerahan Karena ini berhubungan dengan pengunjung bulan ya Mas Ryan ketahuan Tapi kalau misalnya masih begitu-begitu aja Tidak ada salahnya kalau kita mulai investasi reksadana Nah terbaik kita hari ini lah Yuk kita mulai investasi reksadana Kita akan belajar banyak bersama dengan seorang inspirator investasi nomor 1 Indonesia Ada Mas Ryan Firbat Malam Mas Ryan Baik, selamat malam Mas Daryl Selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun anda berada Ya sehat ya Mas Ryan Siap, sehat selalu, luar biasa Ini temanya ajakan sih sebetulnya Yuk kita mulai investasi reksadana Why? Kita perlu tahu lebih kuenya dulu Mas Ryan, silakan Ya, jadi kita akan coba kembali mengingat ya Bahwa dalam kita investasi itu kan kadang-kadang kita itu bingung Dalam memilih investasi yang tepat Bicara mengenai investasi seperti saham Investasi seperti yang lain ya begitu ya Itu ada suatu, ada beberapa masalah Yang pertama adalah kita kesulitan untuk membeli dan memilih Bagaimana caranya kita memilih saham kalau kita adalah orang yang tidak ngerti Yang kedua, adanya keterbatasan biaya Ataupun keterbatasan dana yang bisa kita miliki di awal Untuk kita bisa mulai investasi Sederhana begini Kalau saya bilang bahwa investasi terbaik adalah investasi properti Dimana itu sudah dari zaman dulu aturannya memang diakini bahwa mas dan properti adalah investasi yang paling bagus katanya gitu ya Nah, tapi ketika kita tahu bahwa investasi properti bagus Apakah kita bisa membeli sesuai dengan nilai properti yang ditawarkan? Belum tentu Jadi ada keterbatasan uang yang kita miliki Dan juga bagaimana cara memilih properti terbaik juga kita punya masalah tersendiri Apalagi kita menjadi seorang pemula Nah, reksadana di luar negeri disebut sebagai mutual fund Reksadana itu datang dimana kita itu tidak perlu memikirkan know-how bagaimana cara memilih instrumen investasi yang baik Karena sudah dipilihkan Nah, itulah yang dipilihkan oleh seorang manajer investasi Jadi ketika kita mendengar kata-kata reksadana saham Maka sebenarnya reksadana adalah kita tuh sedang dipilihkan investasi pada saham properti Menurut, eh pada saham, bukan pada properti, tapi pada saham Tapi siapa yang memilihnya adalah manajer investasi buat kita Tapi ada juga reksadana yang bisa berbasis properti Misalnya namanya adalah dire, dana investasi real estate Nah, jadi kita itu sebenarnya memungkinkan untuk berinvestasi dengan nominal berapapun Dimana reksadana itu memang bisa dimulai dengan nominal yang kecil Yang kedua, kita juga bisa investasi dengan dipilihkan tanpa kita mulai memilih ataupun kita pemula Sehingga kita tidak mengerti apa-apa Jadi, dua poin utama Kenapa memang investasi reksadana itu menjadi suatu hal yang bisa kita ajak orang awam untuk bisa turut bergabung dalam investasi reksadana ini Oke, itu desuainya gitu ya Mas Ryan ya Karena begini Mas Ryan, kalau kita melihat dari sekian banyak investasi yang mungkin ditawarkan Atau mungkin juga kita sempat membahas ya tentang Sebenarnya menurutkan investasi itu gampang gitu loh Lakukan aja apa yang kita sukai terbitnya dulu gitu kan Apalagi khususnya untuk reksadana Nah, ada nggak satu pertimbangan kenapa orang harus memilih investasi di reksadana Karena kan saya yakin Mas Ryan Fibad ini udah ekspert di bidangnya Sehingga ini bisa jadi sebuah arahan tersendiri gitu ya Mas Ryan ya Ayo semuanya sesuai dengan judul kita nih Kita berani mengajak, kita harus bisa responsible for juga nih Mas Ryan Ya, betul Apa the big reason why-nya Sehingga Emma ini tuh betul-betul mengajak kita sekaligus membuat kita teredukasi gitu loh dengan reksadana Iya, jadi pertama reksadana itu terjangkau Karena reksadana itu bahkan melalui marketplace hari ini bisa 10 ribu rupiah Dulu saya mulai nggak semurah itu Tapi seiring dengan waktu menjadi sangat murah Artinya adalah investasi apa yang bisa Anda lakukan mulai dari 10 ribu rupiah hari ini Sangat sedikit pilihannya bukan Nah, yang kedua adalah investasi yang adil Kenapa? Ketika Anda memiliki investasi pada 10 ribu rupiah Dengan Anda berinvestasi pada reksadana yang sama 1 juta rupiah atau bahkan 1 miliar rupiah Anda mendapatkan perlakuan yang sama Kalau persentasenya naik 1% Yang 10 ribu naik 1% Yang 100 ribu naik 1% Yang 1 juta naik 1% Dan semua naik 1% Nah, disamping daripada itu Yang kita investasikan itu adalah suatu investasi kumpulan Jadi ketika kita investasi reksadana itu mindsetnya adalah Kita sedang membeli saham secara kumpulan Bisa seperti itu Jadi bukan hanya membeli pada satu saham Secara tidak langsung ketika kita membeli secara kumpulan Maka kita sedang mengalami penyebaran resiko Karena kalau kita pilih satu saham kan berarti hidup dan mati Naik dan turun saham itu menjadi suatu indikator utama Kita dapat untung atau tidak untung dong Tapi ketika kita memilih beberapa saham Secara otomatis kita terbatas dari uangnya Nah, dengan kita bisa chip in pada reksadana kumpulan ini Membuat saham yang namanya investasi kumpulan ini Membuat kita tidak perlu memikirkan dengan lebih jauh Mengenai diversifikasi Karena secara otomatis sudah disebar resikonya Nah, selanjutnya adalah Sebenarnya reksadana ini sudah diatur sedemikian rupa Mulai dari perusahaannya yang boleh menerbitkan reksadana Mulai dari orang-orangnya yang boleh memilikan investasi Atas instrumen bagi kita Mulai dari tata cara pelaporannya Tata cara untuk penjualannya Itu sudah diatur Dan kalau reksadana di Indonesia itu diawasi di otoritas jasa keuangan Sehingga dari dua sisi sebenarnya Kita cukup nyaman dengan kita berinvestasi reksadana Jadi itulah kenapa kita perlu untuk memahami reksadana Begini, Mas Raya, ada nggak plus minusnya? Karena sangat nggak fair gitu ya Kalau kita hanya melihat dari sisi kelebihan saja Sedangkan tidak melihat di minusnya juga Apa yang perlu diperhatikan? Kita posisikan ini investasi reksadana bagi para pemula dulu deh Oke, jadi begini Minusnya adalah kita kalau misalnya masak sendiri di rumah Sama kita beli makanan di restoran Kira-kira apa yang paling kita bedakan secara dua perlakuan ini Misalnya sama-sama nasi goreng deh Kalau di rumah kita masak sendiri Yang paling terasa adalah hematnya Iya dong? Kalau kita di restoran nggak mungkin dengan seperti di rumah Artinya mungkin kita harus bayar tempat dan lain sebagainya Sama, karena kita itu membiarkan orang lain Manager investasi itu mengelola uang kita Tentunya harus ada suatu jasa dong Ya itu adalah namanya manajemen fee Jadi di reksadana itu ada beberapa fee ya Pertama adalah biaya beli Yang mana pada saat ini sedang banyak yang gratis Ada biaya jual Yang mana itu juga Kalau misalnya dengan waktu tertentu anda hold Biasanya juga bisa gratis Ataupun biaya switching Jadi misalnya anda mau pindah dari satu produk ke produk lain Yang tidak bisa dihindari adalah Biaya manajemen fee Manajemen fee itu biaya pengelolaan Dan juga di dalam itu juga ada namanya biaya custody Custodian Biaya penitipan Karena si manajer investasi itu Tidak pernah dititipin uangnya oleh anda Tapi uangnya itu sudah diparkirkan langsung di bank Dan yang ditunjuk Dan juga asetnya sudah diparkirkan pada Kustodian central effect Jadi sebenarnya secara tidak langsung Si manajer investasi itu tidak pernah bersinggungan dengan uang dan aset anda Karena ini sudah dijaga oleh banyak pihak Membuat ini sedikit lebih mahal dibandingkan anda milih sendiri Tapi resikonya milih sendiri adalah seperti orang tidak bisa masak Suruh masak Seperti itu Ya, trial errornya banyak gitu ya Pak Kolen ini baru postnya ya Nanti kita singgung tentang minornya di sesi berikutnya Kita masih punya dua sesi lagi untuk bisa Mengelaborasi atau Memedukasi anda Tentang investasi reksadanaan Buat inspirasi investasi nomor 1 Indonesia Dan kita masih bicara tentang Yuk mulai investasi reksadanaan Ini kalau kita melihat Apa namanya Jujurnya saja sudah merupakan sebuah bentuk ajakannya Tapi kalau ngajak doang Tidak ngasih edukasi dan juga sosialisasi Juga percuma gitu ya mas ya Nah, hari ini tadi kita akan bahas tentang plus minusnya Boleh di repeat sedikit mas Di review kembali Plusnya seperti apa sebelum kita menuju ke minusnya Ya, jadi sekali lagi ketika kita berbicara dengan reksadana Reksadana itu adalah benar-benar investasi Yang boleh dibilang memang untuk pemula Kenapa? Karena kita tidak perlu mengerti know how Bagaimana cara memilih saham Tidak perlu berpikir bagaimana cara memilih surat hutang yang baik Reksadana memungkinkan kita untuk langsung berinvestasi Dan manajer investasi yang memilihkan buat kita Yang kedua adalah Bila kita tahu yang namanya surat hutang Nilainya mungkin besar gitu ya Ada yang dengan tiket size entry 1 miliar gitu ya Atau 500 juta Kita tidak memiliki uang sebanyak itu Maka sebenarnya investasi reksadana adalah Investasi kontrak investasi kolektif Artinya dikumpulkan pada satu tempat Kita dikelola oleh satu perusahaan Yang memiliki lisensi diawasi oleh regulator yaitu adalah OJK Dan kita bisa mulai dengan nilai yang sangat kecil S10.000 pada hari ini Nah jadi sebenarnya keuntungannya ada di sana Tapi kalau misalnya kita mau coba mulai jump in kepada Apa sih yang menjadi kerugian? Sebenarnya bukan kerugian Tapi adalah trade off ya timbal balik Ketika kita berinvestasi tanpa kita pusing milihnya Pasti ada yang kelolain Misalnya kita sama kayak orang Pak kalau saya punya berangkas sendiri sama saya di deposit box apa bedanya? Deposit box lebih aman Bisa juga diperdebatan Enggak dong Pak kalau di rumah yang lebih aman Oke tapi yang jelas adalah di deposit box Anda tetap harus bayar biaya Kalau di rumah kan Anda beli berangkas Nah ibaratnya kalau Anda pilih saham sendiri Anda mesti tahu ilmunya Tapi kalau Anda membiarkan ini pada decept deposit box Dan Anda membiarkan membeli reksadana dengan cara dipilihkan oleh manajer investasi ya Anda harus ada biaya yang dibayar Itu trade off-nya Oke oke Itu plus minusnya begitu ya? Iya Oke tapi begini Mas Raya Perlu nggak ada satu pemahaman khusus untuk bisa memulai investasi di reksadana? Karena tadi Mas Raya mengatakan ini cocok ya untuk pemula gitu Jadi step by step itu seperti apa Mas Raya? Agar lebih komprehensif lagi nih Pemaknaan dari investasi reksadana ini Ini yang mulai berseberangan nih Cara saya berpendapat dengan yang ada di best practice Kalau kita itu berinvestasi reksadana Karena reinvestasi ini adalah untuk pemula Biasanya kita itu ketika membuka rekening reksadana Kita itu akan ada namanya risk assessment Jadi kayak sebuah kuisioner Yang isinya itu adalah ditanya Kalau misalnya Anda kehilangan uang 50% dari uang Anda Apa perasaan Anda? Biasa-biasa saja? Siap menerima? Nah kayak gitu-gitu Nanti ujung-ujungnya dari pertanyaan itu Sebenarnya kita itu dinilai Kita itu risk profilnya ada di agresif Moderat atau konservatif Nah ketika kita ternyata pada tahapan agresif Kita diperbolehkan untuk berinvestasi pada reksadana saham Ketika kita mendapati resikonya adalah moderat Maka kita disarankan untuk pendapatan tetap dan campuran Ketika kita adalah konservatif Maka kita pasar uang sampai paling jauh adalah pendapatan tetap Nah cara risk assessment ini melihat dari risk profile Ya memang itulah yang terjadi hari ini Tapi kalau saya, saya agak berseberangan dengan cara itu Saya membuat sudut pandang begini Yang namanya resiko dimanapun selalu ada Kita duduk, kita duduk Mas Daryl disana duduk Kita tiba-tiba udah baik-baik aja siaran bisa mundur Saya misalnya lagi duduk disini tiba-tiba mungkin bangkunya patah Itu adalah resiko yang bisa terjadi seperti apapun kita mempersiapkannya Kalau saham kita tebak itu saya jamin dalam waktu singkat tidak ada yang berhasil untung Kenapa? Karena dalam jangka pendek yang namanya saham itu bergerak secara random Tapi dalam jangka panjang saham itu bergerak naik Kenapa? Loh, saham itu kan membeli saham membeli perusahaannya Artinya adalah perusahaan mana sih yang diciptakan untuk bangkrut Saya belum pernah dengar Kalau ada yang pernah dengar perusahaan diciptakan untuk bangkrut Saya pengen tahu juga gitu ya Itu motivasi dari mana gitu Nah, oleh karena kita tahu bahwa perusahaan itu diciptakan untuk berkembang dan mencetak laba Berarti kan dia selalu berusaha untuk menjadi lebih baik Berarti ketika membeli perusahaan, membeli sahamnya Berarti kita juga berasumsi bahwa harga saham ini akan terus mengalami kenaikan Mengikuti kinerja perusahaannya Lupa, tapi ada perusahaan yang menjadi bangkrut loh Iya, betul Itu adalah perkara yang berbeda Nah, tapi itu kan kita biarkan kepada manager investasi yang memilih yang mau bangkrut sama yang mau naik, betul dong? Betul Berarti secara logikanya yang kita beli adalah yang terbaik dari yang dipilih Berarti dalam jangka panjang, reksadana saham ya juga akan mengalami kenaikan Nah, jadi kalau saya bilang Kalau kita itu investasi jangka panjang Mau kita risk profilnya adalah konservatif sekalipun Saya merasa nggak ada masalah Anda itu memilih reksadana saham dibandingkan reksadana pasar uang Kenapa? Karena ketika kita memilih reksadana pasar uang untuk jangka panjang Itu adalah sama seperti kita sudah tahu Menabung di celengan, menabung di deposito dalam jangka panjang Tidak membuat kita happy Kok kita pindahin ke reksadana dalam jangka panjang? Cuma dengan ujuk-ujuk reksadana pasar uang harus saya pilih Karena resiko saya konservatif Berarti kan jadi salah pilih kendaraan akibat melihat risk profilnya Nah, ini agak berseberangan dari cara saya memandang mengenai reksadana mana yang tepat untuk dibeli Oke, jadi sebetulnya para pemula ini harus berpatokan kepada siapa kira-kira? Berpatokan menurut saya adalah kepada waktu investasi Rencana investasi Contoh, kalau ada orang investasi di deposito ataupun menabung ataupun nyelengin uang Untuk 20 tahun Dan dia lakukan itu Saya yakin dia akan kecewa Coba aja dihitung-hitung Kenapa? Karena lompatan-lompatan atau lonjakan-lonjakan dalam bentuk bunga berbunga akibat menabung Itu bisa terjadi dan menyenangkan kita Bila kita melewati masa-masa kritis terkait dengan sektor keuangan Contoh, 98 Contoh terjadi adanya kasus hyperinflation sebelumnya 2008 sekalipun Anda mulai menabung Saya yakin tidak membuat Anda happy hari ini Dan itu sudah 13 tahun yang lalu Dan kita artinya boleh dibilang tidak puas dengan menabung Tapi kita sekarang harus bicara mengenai Waktu yang mau Anda gunakan ada due date-nya berapa lama terkait dengan investasi Oh, Mas Rayad, saya itu ingin menyekolahkan anak saya 10 tahun lagi Nah, secara tidak langsung kan sebenarnya tujuan jangka waktu keuangannya sudah jelas Nah, kalau investasi di atas 5 tahun Sahab itu masih dapat kita lihat dengan historis Memang memberikan return yang menarik Jangan ditambah dengan instrumen-instrumen baru yang lebih mudah dari saham ya Masukin tiba-tiba ke cryptocurrency Ini kan nggak apple to apple Cara pertandingannya jadi nggak seru gitu loh Nah, jadi kalau saya pribadi Silahkan Anda coba cross-check pernyataan saya ini Dan Anda juga bisa baca buku saya Karena buku saya jauh lebih lengkap Karena itu ada hitungannya, ada tabelnya Judulnya adalah Menjadi Kaya dan Terencana Dengan Reksadana Dan satu lagi menjadi tambah kaya dan terencana dengan reksadana Jangan khawatir di Gramedia ada Saya mengembukakan hal yang sama Karena saya tidak setuju Kalau kita itu bicara, oh saya ini orang yang takut akan risiko Saya mau tanya siapa sih orang yang pingin investasinya rugi Saya belum pernah dengar Semua orang investasi mau untung Berarti sebenarnya kita itu takut rugi, bener nggak? Tapi yang pentingnya adalah Kita itu jangan sampai memilih kendaraan yang salah Lalu kita pegang bertahun-tahun lamanya Itu yang masalah Sama saya bilang analoginya Anda bilang Anda mau pakai mobil sport Tapi ternyata rumah Anda itu jalanannya sempit Itu membuat Anda menderita loh Atau Anda bilang saya mau pergi Yang aman dari Jakarta pergi ke Surabaya Saya mau ketemu Pak Kosim ya Kalau yang smart FM Surabaya gitu ya Saya kesono, saya aman, saya takut naik pesawat Saya jalan kaki Bener nggak cara memilih pemilihan medianya? Salah, kenapa? Selama kita jalan kaki nih Walaupun aman dari Jakarta sampai Surabaya Akibat terlalu lamanya itu kita malah tercipta resiko baru loh Ditabrak, sakit, kena hujan, kena petir, segala macam Tambah banyak resiko, variabel resikonya loh Coba kita bayangkan nggak kalau analoginya ke sana? Oke, baik-baik Ini udah mulai tinggi nih Mulai seru ya Terima kasih yang masih bersama kami dalam program Smart Market Insight Bersama dengan Mas Rayl Wilbert Inspirator investasi nomor 1 Indonesia Dan kita akan pilihkan pertanyaan yang masuk Yang pertama saya mau memilih dari kanal Youtube Ini sudah ada Mas Cahyo Harbianto Terima kasih Mas Cahyo, selamat malam Selamat malam Mas Rayl dan juga Mas Daril Jadi reksadana apa yang tepat untuk investasi jangka 1 hingga 3 tahun? Silahkan Mas Rayl Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya Jadi berbicara mengenai investasi reksadana yang tepat untuk sudut pandang 1 sampai 3 tahun Maka jawabannya adalah reksadana pasar uang sampai dengan reksadana pendapatan tetap Jadi reksadana pendapatan tetap itu disebut juga reksadana surat hutang Nah, jadi kalau misalnya kita mau investasi 1 hingga 3 tahun Itu kenapa tepatnya dengan reksadana surat hutang? Karena memang grace period yang biasa umum ketika kita berbicara mengenai surat hutang itu Ya memang dengan rentang waktu tersebut seperti itu Nah, ya kenapa juga bisa reksadana pasar uang? Karena ada beberapa reksadana pasar uang juga yang memiliki return yang lebih tinggi Dibandingkan rata-rata yang lainnya Tapi tentunya ketika return lebih tinggi, resiko menjadi lebih tinggi Kalau reksadana pendapatan tetap itu juga memang secara rata-rata itu Memberikan suatu imbal yang cukup menarik lah Kalau untuk sampai 1 sampai 3 tahun seperti itu Oke, baik Ke pertanyaan berikutnya ini sudah ada Siapa, oh Grundok Channel Halo malam, saya mau nanya Saya kan belum bekerja dan belum ada penghasilan Masih bergantung pada orang tua Kadang, oh kadang dikasih, kadang tidak Apakah saya bisa berinvestasi katanya? Terus lebih bagus mana nih? Nabung emas buat jangka panjang Atau investasi seperti trading? Iya, jadi ketika kita bicara bahwa kita belum punya pendapatan yang tetap Itu ya sebenarnya selain orang yang bekerja pada sebuah perusahaan gitu ya Mendapatkan gaji maka banyak juga orang-orang yang sehari-hari berdagang tidak mendapatkan pendapatan tetap Seorang pebisnis juga tidak memiliki pendapatan tetap Yang tetap adalah karyawannya karena dibayar dari gajinya gitu ya Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah Itu jawaban pertama Nah, yang kedua adalah Kalau kita membandingkan investasi emas dengan juga investasi trading Yang namanya trading itu Bukannya investasi trading Tapi trading itu adalah berdagang Berdagang itu adalah satu part kecil dari sebuah bisnis Jadi kalau kita membangun sebuah bisnis Itu kan sebenarnya ada unsur perdagangan di dalamnya ya Contoh deh kita bicara gini Kalau kita ini buka kedai bakso gitu ya Yang namanya dagangnya adalah jual-beli mangkok bakso yang mau disajikan kepada kita punya pelanggan Tapi bisnis itu bukan hanya jual-beli bakso-nya saja Tapi bagaimana cara memarketingkan kedai bakso Bagaimana caranya mengatur supply chain agar kita tidak ganti-ganti tepungnya dan terigunya Sehingga rasanya jadi nggak stabil Kita harus bisa memberikan suatu standar kualitas Kita juga harus bisa membuka cabang selanjutnya Itu adalah bisnis Bisnis itu adalah investasi Nah, jadi kalau kita bandingkan kita investasi trading Sebenarnya trading itu adalah bagian yang kecil sekali Dan ujung-ujungnya itu adalah harga murah, harga mahal Dibeli murah, dijual mahal Nah, investasi itu adalah memiliki bisnisnya Nah, jadi saya susah menjawab yang statement investasi trading gitu ya Itu karena dua hal yang di kepala saya tidak bisa dijadikan satu Nah, kalau misalnya berbicara investasi emas untuk jangka panjang Emas itu adalah alat yang membuat kita tetap kaya di zaman kapanpun Jadi kalau ada orang yang ingin berinvestasi emas tidak salah Tapi yang paling benar sebenarnya investasi lah bukan hanya pada satu hal Tapi investasi lah pada banyak hal Ya, misalnya investasi saham Setelah itu tahu bahwa saham itu memiliki volatility lebih tinggi Dan memiliki resiko lebih tinggi Ya udah deh, saya juga investasi emas Itu adalah ide yang bagus gitu loh Dan setiap investasi bagi orang yang ngerti Sebenarnya bisa dilakukan satu saja Atau bisa digabungkan dengan yang lain Contoh seperti Ryan Saya paham mengenai investasi emas Berarti saya bisa hanya menggunakan investasi emas saja Atau saya gabungkan dengan instrumen investasi yang lain Itu bisa Kalau saya mau emas saja Saya hitung dulu berapa kilogram atau berapa gram emas Yang saya setarakan dengan yang saya mau tujuh Saya mau beli properti harganya 1 miliar Saya gramkan dulu Itu senilai berapa gram dengan harga emas hari ini Oh, ternyata 1,3 kilo Nah, 1,3 kilo itu saya mau capai berapa lama saya tabung Oh, 10 tahun Berarti 1,3 kilo saya bagi dengan 120 kali Berarti kalau 120, 1,3 dibagi 120 Itu adalah jumlah gram yang harus saya kejar setiap bulan Nah, itu kan jadi rada ruat ngezilimet ya Tapi itulah yang memang kita bisa lakukan Kalau kita paham Kita bisa pegang hanya satu instrumen Kalau kita tidak terlalu yakin Kita bisa pegang banyak instrumen Seperti itu Baik, terakhir Mas Ini ada pertanyaan yang masuk dari Pak Wawan Ya, Pak Wawan Mas Ryan Apakah psikologi trading juga ikut berperan Mas Dalam investasi yang sederhana? Oh, bukan psikologi trading kali Psikologi investing kali ya Psikologi dalam berinvestasi Psikologi investing ya Pak Wawan ya Ketika kita berinvestasi Sebenarnya kunci sukses investasi itu adalah dari psikologi Kenapa? Mau jago sekalipun ilmu kita Tanpa kita itu tidak memiliki mindset yang benar Kita tidak akan bisa berhasil Contoh, kita sudah tahu bahwa harga sudah sedang turun Dan yang namanya reksadana saham kan seperti saham bisa turun Ketika kita tahu sudah turun, sudah murah segala macam Kita tidak berani membeli Kenapa? Karena pemikiran kita, kita bilang Besok bisa turun lagi nih Berarti kan psikologi kita yang dipermainkan kan Yang secara hitung-hitungan matematis Kita tahu bahwa ini sudah turun dan murah Tapi ketika kita mau beli Karena kita tidak ada satupun orang yang tahu masa depan Kita tidak berani beli Kenapa? Karena mental kita tidak mengatakan bahwa Oke, saya harus beli Dia takut Dia pengecut gitu Tapi itu akan selalu digodlok oleh semua orang Misal ketika harga saham lagi naik Atau reksadana saham lagi naik Dia juga tiba-tiba gini Ih, saya kan masih ada 7 tahun lagi Tapi hari ini kok kayaknya sudah tinggi ya Saya baru mulai 1 tahun sudah tinggi Gimana kalau saya jual? Loh, gimana? Ini kan sudah punya waktunya 7 tahun Ternyata begitu naik 1 tahun Sudah takut Ngerasa kayaknya ini sudah tidak mungkin naik lagi Dijual Eh, tidak tahu nya naik lebih kencang lagi Nah, itu kita sedang dipermainkan dengan mental kita Nah, psikologi investasi itu memegang peranan yang sangat penting Juga ya, kalau kita enggak mempunyai Itu kita akan selalu digodlok Ketika turun takut beli Ketika naik Pengen cepat jual Padahal belum sampai titik waktu yang kita inginkan Oke, baik Ini waktunya enggak cukup banyak nih Mas Rian nih Boleh enggak kita ambil Konklusi agar Betul-betul ada benang merah Dari ajakan kita Yuk, investasi reksadana Silahkan Mas Rian Ya, baik Buat Anda semua Smart listeners yang mau mulai investasi reksadana Sebenarnya investasi reksadana itu memang untuk pemula Bila Anda bilang saya belum kenal reksadana Jangan-jangan Anda sudah kenal reksadana Tapi nama lainnya Yang harus dibeli barang asuransi Namanya adalah Unitlink Jadi, ya Kalau Anda sudah mengenal itu Mengenal reksadana itu enak Karena apa? Karena Anda bisa membeli reksadana secara Tidak perlu berbicara mengenai asuransinya Nah, itu adalah yang pertama Yang kedua adalah Investasi reksadana itu mudah Karena Anda tidak perlu memikirkan Saham mana yang tepat untuk dibeli Karena si manajer investasi sudah bantu Anda Yang ketiga adalah Ini murah Kenapa? Karena bisa dimulai dari 10.000 rupiah Reksadana pasar uang di marketplace bisa 10.000 rupiah Reksadana saham bisa dimulai dari 100.000 rupiah Dan bisa dengan nominal berapapun Anda investasikan Yang keempat adalah Reksadana itu diawasi Mulai dari cara penitipan sahamnya dan efeknya Dan juga uangnya Dan juga diawasi mengenai Bagaimana tata cara pengelola oleh regulator Atau otoritas jasa keuangan Jadi, sebenarnya Lumayan membuat kita Sebagai pemula itu cukup terbantu Terkait dengan besaran modalnya Terkait dengan persyaratannya Karena pada saat ini pun Juga yang penting sudah punya IKTP Dan juga tidak perlu NPWP Dan juga terkait dengan keamanannya Gira-gira seperti itu Oke, baik Mas Rian, thank you loh Sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas Tapi terbatasnya waktu ya Mas Rian Semoga Jadi penyampaian Mas Rian ini bisa membuat kita tuh Terikut dengan ajakan tema kita hari ini Yuk, investasi Reksadana Terima kasih Kita ketemu lagi nanti di Rabu Minggu depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda Saya Daryl Adam Selamat malam Selamat bersyarakat dan sampai jumpa Halo Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Philbert, dan Tim Add nomor WhatsApp saya di 0895 0708 0789 0895 0708 0789 Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market Mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp Untuk mengetahui kelas lainnya, dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 3882 6187 Sekali lagi, 0852 3882 6187 Semoga terus bermanfaat Dari saya Ryan Philbert, salam investasi untuk Indonesia